Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Sampailah banyak ada yang mati di pinggir jalan Banyak yang mati di pinggir jalan Memang-memang itu si pendek Dia punya juga lantaran Coba lihat sekarang di Jepang Nagasaki Jadi kuburan Nagasaki Jadi kuburan Memang-memang Ebo matum Punya lantaran Bekerja, bekerja, bekerja Tenaga semua Tidak bersatu 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 Tangguhnya bocil di era pendudukan Jepang Di sekolah, para bocil diajarkan kedisiplinan ala Jepang. Dan tentunya, mereka wajib mempelajari bahasa Jepang sebagai bahasa Asia Timuraya. Setiap pagi sebelum pelajaran dimulai, para anak-anak akan mengikuti senam pagi untuk menjaga kebukaran mereka. Khusus bagi anak laki-laki, mereka akan diajarkan dasar-dasar kemiliteran, baris berbaris, latihan fisik, sampai latihan pertempuran, diajarkan kepada bocil-bocil ini. Anak-anak ini seperti sudah dipersiapkan untuk menjadi prajurit sejak dini. Dan ini semua tentunya hanya untuk kepentingan politik Jepang semata. Latihan sering dilakukan di siang hari, dibawah panasnya tarik matahari. Bisa anda bayangkan bagaimana tanggung dan kuahnya fisik para bocil di saat itu? Jika di jaman Belanda, hanya anak bangsawan dan orang kaya yang bisa bersekolah, maka di era Jepang semua bentuk diskriminasi sosial dihapuskan dan semua penduduk peribumi berhak mengenam pendidikan.